Intro Nama saya Angela Octavia, guru sembiring berahmana, NIMS 1903-05-088 Perkenalkan nama saya Destri Agita, NIMS 1903-05-084 Perkenalkan nama saya NIMS 1903-05-082 Perkenalkan nama saya NIMS 1903-05-083 Perkenalkan nama saya Terisya Mana Perenangin, NIMS 1903-05-087 Perkenalkan nama saya Dami Renata Silalahi dengan NIMS 1903-05-085 Perkenalkan nama saya Kristiani Wanda Gersang, NIMS 1903-05-086 Halo, perkenalkan nama saya Medina Andriini, guru sembiring melala dengan NIMS 1903-05-097 Terima kasih telah menonton Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penentuan kualitas telur yang baik dapat dilihat seperti berikut Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan melihat kualitas telur Yaitu dapat dilihat dari cangkang telur Telur yang baik memiliki cangkang yang masih utuh dan tidak retak Yang kedua, yaitu tidak terdapat noda atau kotoran ayam pada cangkang telur Yang ketiga, yaitu ketika kita memocok telur tidak menimbulkan bunyi Jika telur menimbulkan bunyi, maka telur tersebut masih tergolong yang kurang berkualitas Di mana telur ini termasuk kelas mutu pertama Di mana cangkangnya tidak retak, tidak memiliki noda Serta cangkang kulit telur tidak mengalami pengapuran Di mana cangkang kulit telur ini masih terlihat kokoh dan kuat Yang kedua, yaitu dengan melihat ukuran dari telur ini Di mana telur yang baik memiliki ukuran yang normal seperti telur pada umumnya Di mana telur yang baik memiliki bentuk bulat lonceng Seperti telur yang dapat dilihat seperti ini Langkah ketiga yang dapat dilakukan, yaitu dengan menculupkan telur ke dalam air Telur yang baik, jika tercukkan dalam air Posisi telur akan terbalik sempurna Yang menilakan telur sebut masih ke dalam baru sekitar 1-2 hari Yang keempat, dengan memecahkan telur Untuk melihat kuning telur dan putih telur Ketika dipecahkan, kuning telur terlihat batas yang jelas Bebas dari bercak dan juga kuning telur berada di tengah Ini termasuk golongan KA Selain itu, putih telur juga terlihat kental Hal ini menandakan bahwa kualitas telur tersebut masih terlihat bagus Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan kualitas telur bebek yang baik Caranya yaitu yang pertama, telurnya masih segar atau baru Yang kedua, telurnya harus bersih dari kotoran Yang ketiga, kulit telur masih utuh atau tidak retak Keempat, dari segi ukuran, telurnya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil Yang kelima, telur tidak memiliki bau kamis atau busuk Yang keenam, periksa cangkang telur Telur bebek yang baik memiliki cangkang yang keras Yang ketujuh, dengan cara terobong telur Jika telurnya disenter, dalamnya akan kelihatan terang Tetapi jika kelihatan gelap, maka telurnya akan busuk Yang kedelapan, warna kuning telur Bebek biasanya memiliki warna orange kekuningan Kesembilan, telur bebek yang baik memiliki warna cangkang biru kehijauan Penyebabnya karena terdapat dua pigment yang berbeda dalam telur bebek tersebut Terdapat pigment biliferin untuk warna hijau Dan pigment oosianin untuk warna biru Jika pigment biliferin dan pigment oosianin terdapat pada cangkang telur Maka kedua pigment tersebut akan meresap ke seluruh cangkang telur Itulah penyebabnya mengapa warna cangkang pada telur berwarna biru ke hijauan Selanjutnya, disini saya akan bahas tentang cari-cari telur Baik telur ayam maupun telur bebek yang telah mengalami kerusakan Yang pertama, kulit telurnya telah pecah Kulit telur yang pecah biasanya disebabkan oleh bunturan maupun tekanan Yang terjadi akibat dari proses pendistribusian telur itu tersebut Kulit telur pecah nantinya akan menyebabkan telur tersebut rentan terhadap serangan bakteri salmonella Sehingga akan terjadi perubahan bau serta kelangan CO2 dan air yang cukup banyak Selanjutnya yang kedua ialah tersebutnya pertumbuhan embryo Pertumbuhan embryo pada telur biasanya ditandai dengan terdapatnya cincin merah pada kuning telur Pertumbuhan embryo ini terjadi akibat telur disimpan pada suhu 38 gradi celcius Dimana suhu ini merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan embryo Telur ini masih dapat dikonsumsi dengan cara cincin merah tersebut dipuang dari kuning telurnya sebelum dikonsumsi Yang ketiga, telur yang rosak akibat pengelapan air Hal ini berkaitan erat dengan cara kita menentukan kualitas telur Yaitu dengan cara menenggelamkan telur ke dalam air Apabila telur segar ditenggelamkan ke dalam air Nantinya telur tersebut akan tenggelam Hal ini disebabkan karena komponen dalam telur seperti peti telur, kuning telur, dan gas yang ada di dalam telur Sel-selnya masih saling rapat Sedangkan telur yang tidak segar ataupun busuk nantinya akan mengapung jika kita masukkan ke dalam air Hal ini disebabkan karena telah terjadi penguraian atau dekomposisi gas-gas yang ada di dalam telur Sehingga nantinya gas tersebut akan keluar dari pori-pori atau cangkang telur dan membuat telur menjadi lebih ringan dari playa air Selanjutnya yang keempat adalah pembahan komposisi kimia yang ada di dalam telur Hal ini disebabkan karena suhu penyimpanan pada telur yang tinggi Sehingga nantinya komponen kimia seperti protein dan jajat gizi lainnya pada telur nantinya akan diubah Yang kelima adalah pengincaran isi telur Hal ini disebabkan karena membran vitelina yang tidak lagi kokoh Karena telah disimpan dalam suhu ruang dalam jangka waktu yang lama Selanjutnya yang keenam adalah pertumbuhan mikroorganisme Pertumbuhan mikroorganisme ini pada umumnya dipicu karena pecahnya kulit telur Pertumbuhan mikroba dapat dengan mudah masuk ke dalam kulit telur Dan menyebabkan telur ketika kita pecahkan akan berubah warna menjadi warna hijau Dan menimbulkan bau yang sangat busuk Saya akan menjelaskan bagaimana cara penyimpanan telur yang benar Sebelum kita tahu bagaimana cara penyimpanan telur yang benar Kita wajib tahu apa prinsip dilakukannya penyimpanan tersebut Pada prinsipnya penyimpanan telur itu dilakukan Agar menghambat mikroba yang masuk dari luar Dan selanjutnya juga dapat menghambat CO2 dan buat air yang terdapat dalam telur Ada pun cara penyimpanan yang benar dapat kita lakukan secara sederhana Yaitu ada 3 cara yang akan saya jelaskan pada kali ini Yaitu pertama dengan menyimpan telur pada suhu rendah Yaitu kita bisa menyimpannya pada kulkas Yang kedua kita dapat melapisi kulit telur menggunakan minyak Minyak yang akan saya gunakan adalah minyak kelapa Yang ketiga kita dapat menggunakan warna tertutup dalam penyimpanan telur yang benar Sebelum dilakukan penyimpanan Penyimpanan telur terlebih dahulu dipisahkan dari yang retak dan yang baik Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kontaminasi Selanjutnya dilakukan pencucian pada telur Pencucian ini dilakukan agar dapat menghilangkan kotoran yang terdapat pada kulit telur Setelah itu telur ditiriskan dan dikeringkan dengan menggunakan kain Setelah kering, telur dimasukkan ke dalam wadah kering dan disimpan ke dalam kulkas Pada cara kedua, kita dapat menggunakan perlakuan pada kulit telur Yaitu dengan cara melapisinya dengan minyak Minyak yang saya gunakan adalah minyak kelapa Kita tuangkan ke dalam cawan Selanjutnya, kita akan melapisi kulit telur menggunakan minyak tadi Setelah selesai kita mengulisinya dengan minyak Kita dapat meletakannya ke dalam wadah tertutup Ini adalah hasil telur yang sudah dilapisi oleh minyak Pelapisan ini dapat membuat telur tahan lebih lama, sekitar 8 minggu Cara penyimpanan ketiga, telur yang sudah bersih dimasukkan ke dalam wadah tertutup Penyimpanan dapat dilakukan pada suhu ruang maupun suhu dingin, sesuai dengan kebutuhan Di sini saya akan menjelaskan akibat dari cara penyimpanan telur terhadap kualitas telur Yang pertama, pengaruh lama penyimpanan terhadap kualitas telur Telur akan mempunyai kualitas terbaiknya pada saat ia ditelurkan atau dikeluarkan dari induknya Jadi, semakin lama waktu penyimpanan, maka akan semakin rendah juga kualitas telur tersebut Hal ini juga dapat mempengaruhi fisik dari telur itu sendiri Di mana, semakin lama telur itu disimpan, maka akan mengikibatkan penguapan cairan dan gas di dalam telur tersebut Indikasi kerusakan atau penurunan kualitas telur meliputi kekentalan putih telur, peningkatan derajat kasaman, besarnya kantung udara, ada atau tidaknya noda pada kerawang atau cangkang telur, dan aroma isi dalam telur Selain itu, rusaknya kualitas telur juga disebabkan oleh masuknya mikroba ke dalam telur Masuknya mikroba perusak ke dalam telur tersebut disebabkan oleh lembabnya ruang penyimpanan Contoh bakteri perusak yang masuk ke dalam telur adalah bakteri salmonella Selain itu, berat telur juga akan menurun seiring lama waktu penyimpanan Yang kedua, pengaruh cara penyimpanan terhadap kualitas telur Cara penyimpanan telur menjadi sorotan dalam menjaga kualitas telur Apalagi, masih banyak di antara kaum awam atau masyarakat yang belum mengerti cara menyimpan telur dengan baik sehingga telur kadang terlalu cepat membusuk Cara menyimpan telur yang baik dan benar adalah Yang pertama, mencuci telur terlebih dahulu Hal ini dilakukan agar kerawang atau cangkang telurnya bersih dari kotoran-kotoran yang menempel Karena bisa jadi kotoran tersebut mengandung bakteri, contohnya bakteri salmonella Yang dapat merusak atau mengkontaminasi isi telur Yang berakibat telur menjadi rusak dan mudah busuk Yang kedua, menyimpan di dalam kulkas Karena bakteri yang mudah mengkontaminasi adalah bakteri salmonella Untuk menghindari hal tersebut, telur bisa disimpan pada ruangan bersuhu dingin, contohnya kulkas Agar bakteri tersebut tidak mudah berkembang biak Namun disarankan jangan menggabungkan penyimpanan telur dengan bahan masakan lainnya seperti sayur, bawang, dan lain-lain Karena bau yang dikeluarkan oleh bahan masakan tersebut dapat mengkontaminasi telur sehingga menjadi tidak segar Kemudian hindari meletakkan telur di daerah pintu kulkas Karena goncangan saat membuka atau menutup pintu kulkas dapat merusak isi telur Selain itu, suhu di sekitar pintu kulkas juga dapat berubah-ubah Karena sering dibuka dan ditutup Sehingga memungkinkan kerabang telur menjadi lembab dan telur menjadi cepat busuk Sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih Di video kali ini, saya akan membuat perlulangan dari telur ayam meropa Dan di mana bahan-bahan yang digunakan yaitu Satu telur ayam meropa, gula pasir, baking powder, satu gelas susu full cream, susu coklat, tepung terigu, garam Dan alat-alatnya yaitu teflon, kompor, pengaduk, dan wadahnya Langkah pertama yaitu kita masukkan tiga sendok makan gula pasir Dan satu telur ayam meropa Dan kita aduk hingga krimi Di penampakan adonan yang sudah krimi Adonan tampak lebih mengental dan warnanya lebih pucat Setelah itu, kita masukkan 5 sendok makan tepung terigu Kita aduk rata Dan masukkan satu gelas susu full cream Sedikit garam Dan satu sendok baking powder Dan kita aduk hingga benar-benar rata Setelah semua bahan tercampur rata Adonan didiamkan hingga 30 menit sampai 1 jam Lama adonan didiamkan, adonan ditutup dengan kain Setelah adonan didiamkan selama 1 jam Masukkan adonan ke dalam teflon yang sudah diolesi dengan hendaya Adonan dimasak dengan api kecil Setelah matang-matang, kita pindahkan ke atas diri Dan kita tambahkan susu coklat ke atas martabak Tersebut Ini penampakan martabak yang sudah diberikan susu coklat Untuk mengetahui sifat fungsional telur di dalam martabak Yuk simak video selanjutnya Berikut saya akan menjelaskan sifat fungsional telur Pada pembuatan martabak telur Pada pembuatan martabak telur, sifat fungsional telur terdiri dari dua Yaitu daya buih dan koagulasi Pertama saya akan menjelaskan bagian yang tampak pada telur Yaitu yang pertama caklang telur Yang berfungsi sebagai pelindung utama bagian-bagian telur Yang kedua putih telur atau albumin Yang berfungsi sebagai pelindung embryo Agar telur tidak pecah saat terkena goncangan Kemudian kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embryo Lalu terdapat membranvitelin Yang membatasi antara yok dengan albumin Pada telur juga terdapat rongga udara Yang berfungsi sebagai pasukan sumber oksigen bagi embryo Ada pun sifat fungsional telur yang pertama adalah daya buih Daya buih merupakan kemampuan putih telur untuk membentuk buih Hal ini terjadi pada saat pencampuran antara gula pasir dengan telur Dan diaduk menggunakan pengaduk hingga membentuk suatu adonan yang krimi Sifat fungsional telur yang kedua adalah koagulasi Koagulasi merupakan suatu proses pengumpalan yang terjadi Akibat adanya kenaikan suhu dari api Sehingga partikel dalam dispers cair membentuk menjadi suatu adonan yang padat Hal ini terjadi pada saat adonan martabak dimasukkan ke dalam loyang yang sudah panas hingga adonan memadat Ada pun alat yang dibutuhkan yaitu satu buah pengaduk Satu buah sendok Satu buah gelas Sedangkan bahannya itu gula Bubuk teh Telur bebek Susu kental manis Dan terakhir adalah air yang sudah mendidih Ada pun langkah yang kita lakukan adalah Pertama memisahkan kuning telur dengan putih telur Karena pada saat proses pembuatan teh susu telur Yang digunakan hanyalah kuning telur Setelah kuning telur terpisah Maka dimasukkan ke dalam gelas Kemudian dicampurkan dengan sedikit gula Agar teh susu telur terasa manis Kemudian dilanjutkan dengan diaduk hingga kuning telur mengembang Setelah sudah mengembang Maka dicampurkan dengan susu kental manis Sesuai selera Kemudian dilanjutkan dengan menyeduh bubuk teh Menggunakan air yang sudah mendidih Selanjutnya Air yang sudah diseduh menggunakan bubuk teh Dicampur dengan kuning telur dan juga susu Hingga gelas penuh Ketika gelas penuh Maka teh susu telur siap disajikan Nah ini dia penampakan hasil olahan telur bebek Yaitu teh susu telur yang khas dari Sumatera Utara Ada pun sifat fungsional Telur bebek pada olahan ini adalah sebagai daya busa Karena pada penampakannya Terlihat kuning telur menyebabkan busa yang banyak pada teh susu telur ini Selamat menikmati Terima kasih.